Seniman Butet Kertarajasa mengaku didatangi aparat kepolisian saat hendak menggelar pertunjukan teater di Taman Ismail Marzuki 1 Desember 2023 lalu. Polisi meminta agar pertunjukan tidak berbau kampanye dan politik. Hal ini diungkapkan oleh Butet di hadapan penonton yang memenuhi gedung Taman Ismail Marzuki saat membuka gelaran pertunjukan teater yang diberi judul Musuh Bebuyutan. Butet menyebut kalau dirinya diminta untuk menandatangani surat pernyataan berupa komitmen untuk tidak berkampanye pemilu dan tidak mempertunjukkan kegiatan politik dalam acara tersebut. Karena untuk pertunjukan kali ini setelah 41 kali Indonesia kita main baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi. Bahwa pertunjukan ini tidak, bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Padahal pertunjukan ini sebagai ikhtiar kami anak-anak muda untuk menghormati legend-legend di dalam kesenian kita. Tahun ini, tahun nomor pertama tempoh hari Mas Nano kita kehormati dengan lakon Juli ini tidak pernah mati. Yang kemarin menghormati Sawung Jabu. Dan pertunjukan kali ini Musuh Bebuyutan adalah cara kami mengapresiasi, memberikan kehormatan pada legend musik Indonesia. KOSPRESS. 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 KOSPRESS.